Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara Abidin Rabu Malam menghadiri Festival Takbir Idul Adha 1444 Hijriah. Bahkan dia sangat mengapresiasi Festival Takbir Idul Adha kali ini, sebab euforia masyarakat Kuala Tungkal cukup tinggi, karena selain sebagai tradisi, ini juga sebagai kearifan lokal. Pemirsa informasi ini turut menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa berita JekTV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi JekTV dan jaringan media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JekTV lainnya. Akhir kata, saya Solihin Tanjung pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, JekTV Inspirasi Kita. Meski disibukan sebagai anggota Dewan Provinsi Jambi, namun tidak menyurutkan niat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara Abidin, dalam menghadiri kegiatan Festival Malam Takbiran yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jebong Barat pada Rabu Malam yang dipusatkan di kota Kuala Tungkal. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara Abidin mengatakan, setelah melihat Festival Takbir Idul Adha 1444 Hijriah ini, ia melihat ajang Festival Takbir Idul Adha sangat meriah. Selain itu, ia juga mengatakan, Festival Takbir ini selain sebagai tradisi tahunan, juga sangat dinanti masyarakat, karena sebagai tradisi kearifan lokal bagi pemerintah Kabupaten bahupun masyarakat Tanjung Jebong Barat. Bahkan, ia selaku anggota Dewan sangat mengapresiasi kegiatan ini, sebab keberihan Festival Takbir ini cukup luar biasa, karena dapat terlihat dari ratusan masyarakat Kuala Tungkal menyaksikan Festival Takbir Idul Adha. Keseruan hiasan pernok-penik market yang ditampilkan menjadi daya tarik penonton yang menyaksikan, dan lantunan gemat Takbir berkumandang sangat enak didengar di telinga. Harapan besar Festival Takbir Idul Adha 1444 Hijriah di tahun yang akan datang lebih meriah, terutama dari sisi jumlah peserta lebih banyak, sehingga membuat keseruan Festival Takbir semakin meriah. Objek wisata yang unik gitu, karena ini kayaknya satu-satunya di Provinsi Jambi seperti ini, dan ini mestinya lebih banyak masyarakat di Jambi, di wilayah lain yang melihat acara seperti ini, dan mudah-mudahan dengan banyaknya media yang hadir, semakin banyak orang yang tahu ada acara seperti ini. Mungkin dari kita sendiri... Mestinya bagian dari daya tarik Jambi ya, Provinsi ini mestinya. Seperti di Tanjap Tim, ada Manisar, ini mestinya bisa dibantu. Sementara itu, Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat, mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jaya Negara Abidin, yang kali ini menyempatkan waktu menghadiri Festival Takbir Idul Adha. Kegiatan Festival Takbir ini setiap tahunnya selalu digelar, karena merupakan salah satu event pariwisata untuk mempromosikan wisata religi, serta upaya meningkatkan jumlah pengunjung yang datang ke Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat untuk menjadikan Festival Takbiran Idul Adha 1444 Hijriah ini, menjadi momentum dalam meningkatkan semangat kerja bersama, membina dan memperkokoh kesatuan dan persatuan. Dengan kreasi dan inovasi yang luar biasa, meskipun kita tahu bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang memang berhenti, tapi kegiatan ini adalah kegiatan yang menimpa, dan menjadi hajatan negeri ini, menjadi hajatan Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan Pintang Merah. Karena itu, ini sangat penting. Surya Kunyawan, Jek TV melaporkan.